Sekarang ini kan, Philpress ini adalah 56% atau 54% itu suara Genzi. Benar, benar. Cara narik perhatian Genzi harusnya dipakai caranya dong. Gimana? Jadi debat Capres itu dibikin sisipin hal-hal viral. Oke. Jadi Genzi pada nonton, mana? Misalkan gini, Pak Anies lagi nyerang Pak Prabowo. Oke. Pak Prabowo emosi. Set. Pak Anies bilang, bercanda. Bercanda. Enak, enak. Enak, enak. Pak Prabowo bales. Bales. Nies. Lu punya duit? Lu punya kuasa. Kalau ekonomi sulit, mendingan puasa. Nah, cuak, cuak. Lu punya kuasa. Ma'anies juga misalnya terlalu berretorika segala macam. Pak Prabowo. Nies, nies. Sejauh ini, ini yang paling jauh. Gitu. Itu. Itu. Pak Anies, Pak Prabowo serang-serangat. Serang-serangat. Pak Ganjar gak diajak. Gak diajak. Nyeletuk. Pak kata gue mateh. Benar. Ah, kasihan. Ajak dong. Gitu enak. Pak Prabowo joget-joget ya kan. Joget-joget. Pak Anies. Asik loh. Asik sendiri. Iya. Pak Ganjar, Pak Ganjar. Abis debat, abis debat. Lihat-lihat hasil supri. Wah, tenggelam di lautan fakta. Nah, itu dia. Itu dia. Makanya. Harus dimasuk-masukin. Harus dimasuk-masukin. Apalagi. Benar. Apalagi, nanti pemilihan itu 14 Februari. Benar. Valentine's Day. Ntar lebih banyak orang di pop hotel daripada TPS. Jadi orang dipikirin, KPU. Mau coblos mana kok? Coblosnya kayak, oh yuk. Nah, salah itu. Pagi nyoblos, Presiden. Malam nyoblos kamu. Nah, gitu-gitu. Ada gitu-gitunya lah. Ada gitu-gitunya lah.